jadi saya disini akan membuat cara memberikan lapisan pada foto tambah tanda terus kita latar belakang kita pilih portrait oke sekarang kita tambahkan foto kita tambahkan foto ya oke terus disini kita bisa mengatur bayangan atau keburaman sesuai dengan foto ya saya cukup begini ya oke jadi sekian begini cara membuat efek bayangan pada foto selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati